Setelah sekian lama, Bumil gak ada ke pasar dan akhirnya ini bisa ke pasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat, tetap semangat Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Serta apa yang kita cita-citakan segera terwujud seksuai dengan harapan Amin, ya robbal alamin Pagi hari ini, tepatnya di hari Senin, temani Bumil ke pasar yuk bun Pertama-tama, aku menuju ke tukang ikan dulu Nah, disini aku mau beli ikan patinnya Rp15.000 aja Tepat di depan jual ikan patin, disini ada ikan putian, ikan sungai gitu bun Aku beli setengah kilo aja, harganya Rp10.000 Disini aku tuh belanjanya sendirian ya bun Karena anak-anak itu aku tinggal di rumah sendiri Dan sebelum aku pergi, aku udah belikan jajan untuk mereka Dan Alhamdulillah mereka tuh mau ditinggal Dan ini aku bener-bener super cepat dan buru-buru ya bun Belanjanya hanya yang penting-penting aja Dan mata aku tuh fokus ke tujuan aku Matanya itu gak melenger-melenger kesana kemari bun Jadi fokus aja apa yang mau aku beli dan apa yang aku butuhkan aja bun Disini kenapa aku berani dingalkan anak aku ke pasar Karena memang pasarnya itu dekat dari rumah ya bun Paling juga 5 menit gak ada bun Nyampe gitu ya kalau naik kereta gitu bun Ya pokoknya dekat banget lah Jadi aku tuh berani untuk ninggali anak-anak Dan disini tuh aku ninggalinya juga gak lama Paling kurang lebih setengah jam Terhadap tangga juga gak tau bun Pokoknya sebentar lah ya Nah disini aku beli buah ini setengah kilo aja Rp10.000 ya bun Kalau aku liatnya tuh pengen gitu jadi aku beli Lanjut disini aku beli ikan lagi Disini aku beli ikan gembung setengah kilo aja Eh gak setengah kilo sih Satu kilonya tuh harga Rp35.000 dan aku beli Rp20.000 aja bun Nah disini si abang tukang jual ikannya nanya Pikirannya aku tuh main game gitu ya bun Gak mungkin dong ya ke pasar sambil main game Jadi aku disini bilang nge-record video mau bikin konten daily vlog Jadi dibilang ada Youtubenya ke? Ada Ya udah deh pokoknya aku tuh punya Youtube ya bun Walaupun masih sedikit tapi ya udahlah kita tekuni aja Mana tau ya rezekinya disitu Ya pokoknya iseng-iseng berhadiah aja sih bun Lanjut ini aku beli ikan gembung rebus kayak gini bun Nah ini perlu banget dan aku tuh selalu beli ini rajin ya bun Setiap minggunya Disini aku beli seperempat aja Harganya Rp16.000 dan itu ada kira-kira 6 atau 7 ekor gitu bun Lumayan Oke bun disini aku ke pasarnya gak aku record semua Karena memang kan aku tuh temanya buru-buru super kilat Karena anak-anak itu ditinggal Jadi untuk beli cabai dan juga sayur Gak aku record ya bun Nah itu aku juga ada beli buah pisang Entah kenapa ya kalo bumil ini Pasti kalo masalah BABnya tuh pasti selalu bermasalah Dan kurang lancar gitu ya bun Kadang-kadang sampe 3 hari gitu Rasanya tuh gak nyaman banget Perut terasa penuh banget ya Belum lagi ditambah kalo udah masuk angin Masya Allah Udah kayak balon gitu ya bun perut aku Nah ini aku mau review dulu belanjaan aku Disitu aku beli cabai merah seperempat 12 ribu pisangnya 10 ribu dan buah dukunya itu 10 ribu Wortelnya 4 ribu Ubi rambatnya 8 ribu Ubi rambat itu requestnya pak suami Karena beliau tuh suka banget Ubi rambat itu di sambal merah gitu bun Nah disini aku alhamdulillah ada beli protein 5 macem ya bun Disitu ada ikan gembung laut Ikan gembung rebus Dan juga aku ada beli kerang 1 kilo Terus ada ikan patin Setengah kilo lebih Disini aku gak ada beli perbawangan Karena bawang aku tuh masih ada Dan cabai rawit juga masih ada Jadi makanya aku tuh bisa beli Sampai 5 jenis ikan gitu ya bun Protein Makanya bisa lebih ya Pokoknya aku tuh budgetnya cuma 150 aja bun Aku bawa ke pasar Dan ini tadi aku hitung-hitung ada sisanya 12 ribu Dan disitu tuh aku ada beli tape juga ya bun 5 ribu Untuk sayurnya Kangkung Bayum 2 ikat Itu harganya 8 ribu Pokoknya setiap aku ke pasar Aku selalu bawa duit pas 150 di dompet Karena apa? Kalau kita bawa duit lebih dari 250 Ataupun budget kita Pasti belanjanya itu ugal-ugalan Yang gak penting dibeliin Kayak gitu bun Jadi tips hemat Allah aku tuh ya Kayak gitu bun Belanja ke pasar itu sesuai dengan budget aja Jangan coba-coba Bawa duit lebih ya bun Pasti bakalan habis juga Itu ya istilahnya Kalau sedikit cukup Kalau banyak pun kurang Kayak gitu bun Nah disini Disaat aku tuh lagi bongkar-bongkar belanjaan Mama dan ayah aku itu datang ke rumah bun Masya Allah seneng banget ya Jadi disini aku tuh sambil cerita Ngobrol Sambil metiin sayur Jadi itu aku gak suntuk banget ya bun Ada temen ceritanya kayak gitu Nah itu kaki-kaki orang tua aku Pada nampak gak apa-apa layak Yang penting jangan wajahnya Malu gitu ya bun Nah ini aku sambil metiin sayur Aku buat ke dalam toples kayak gini bun Biar awet Dan sebelumnya toplesnya itu Dilapisi dengan tisu Supaya kelembapannya itu Terserap dengan tisu Gitu ya bun Setiap habis ke pasar Aku pasti pup krep kayak gini ya bun Dan disini juga Badan aku udah mulai enak Jadi aku tuh mulai pup krep lagi Kelebihannya Kalau kita pup krep gini bun Pertama Itu bisa mempercepat waktu kita Untuk memasak Jadi kita tinggal dicuci Maksudnya sayurnya Dan tinggal di Oseng-oseng aja Kedua Kulkas itu gak mudah kotor ya bun Dan tidak mudah bau Ketiga Awet ya bun Sayurannya itu Apa ya Gak gampang menguning gitu bun Kalau dibuat ke dalam toples kayak gini Keempat Pastinya kulkasnya jadi rapi bun Ayo ada yang mau nambahin lagi Apa manfaatnya dari pup krep Yang di dalam plastik itu Ada rambutan ya bun Rambutan binjai Dan kemarin itu kan pak suami kerja Dan disuruh Manenkan rambutan gitu bun Jadi itu dikasih Alhamdulillah ya bun Ada dua plastik sebenarnya bun Tapi udah habis yang seplastik Jadi itu tinggal seplastik lagi Makanya disini aku tuh Gak banyak beli buahnya Hanya sekedar ini aja Karena di rumah itu masih ada rambutan Makanya aku gak banyak bun Beli buahnya Dan ini ada daun katu Dikasih makwonya suami aku Nah jadi ini aku petiin ya bun Bagian ujung-ujungnya Pokoknya yang masih muda Dan masih seger gitu ya Yang udah agak kuning-kuning itu Aku buang aja Lanjut disini aku lagi metiin cabenya Disini aku cabenya gak aku taruh Kedalam toples Karena apa Disini aku mau langsung blender aja Jadi setiap harinya Kami tuh hari-harinya selalu nyambel Nyambel dan nyambel terus bun Itu ya kesukaan pak suami Udah deh yang penting beliau tuh senang Dan nyambel itu menurut aku Nilai plusnya itu dia lebih awet ya bun Daripada kita tuh kayak gulai Tumis gitu kan Bener-bener gak awet Kalau nyambel itu bisa awet gitu bun Makanya aku tuh yaudah Aku turuti aja Yang penting aku tuh makannya Harus ada sayur ya bun Karena kalau sambel kering gitu aja Itu aku bener-bener gak selera banget bun Kalau nyambel Aku pasti blender semua ya bun Misalnya ada seperempat Ataupun setengah kilo cabai merah Pasti aku blender semua Dengan bawang juga Jadi nanti tinggal ditumis aja Dengan minyak Dan sampai airnya tuh hilang Habis itu tinggal diwadai ke toples Dan simpan di kulkas Lanjut ya bun Ini aku taruh ke dalam kulkas dulu Aku rapiinnya kayak gini aja bun Alakadarnya kulkas aku ya Dan ikannya juga gak kena rikat pula ya bun Aku lupa tuh nge-videoinnya Oke sampai disini dulu video aku Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya